Pemirsa senang sekali, saya Tantri Murdopo bisa kembali menjumpai Anda. Wabah pandemi COVID-19 tentu membawa dampak bagi berbagai sektor, tidak terkecuali juga perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan untuk generasi mendatang. Pemerintah Kota Makassar betul-betul bencar melakukan banyak pembangunan yang berkelanjutan melalui Smart City dan juga mengadaptasi konsep Metaverse sebagai langkah menyongsong masa yang akan datang. Lalu langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, kita akan segera tersambung secara virtual dengan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tantri. Apa karya Bapak? Ayo, Alhamdulillah bagi-bagi. Kami akrab menyebut Bapak Wali Kota dengan Pak Dhani Pomanto. Jadi Pak Dhani atau Pak Wali Kota ini kan pelan-pelan sekarang kita sudah mulai harus bangkit dari pandemi COVID-19. Tapi secara lebih detailnya lagi, apa update yang bisa kami dapatkan dari Kota Makassar? Pak Wali Kota. Makassar sejak awal, sejak kami dilantik tahun lalu, memiliki sebuah konsep di dalam penanganan pandemi yang berbasis Smart City atau Sombor & Smart City, begitu konsep kami menyebutnya. Namanya adalah Makassar Recover. Kami sudah terbiasa bahwasannya kalau kita ingin membuat program-program dalam penyelesaian masalah seperti pandemi, kami selalu senantiasa membangun sebuah sistem yang melibatkan begitu banyak orang sehingga kami bisa terkolomerasi dan mendapatkan akumulasi-akumulasi dari kerja-kerja masing-masing secara detail yang kemudian kita bisa sama-sama menghadapi pandemi seperti di Makassar Recover. Makassar Recover sendiri punya tiga ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah imunitas kesehatan. Tentunya ini bisa diukur daripada tingkat imuniti atau herd immunity Kota Makassar yang sekarang sudah di atas 90%. Yang kedua adalah adaptasi sosial. Nah, adaptasi sosial ini bisa dilihat dengan kemampuan masyarakat juga mengikuti vaksinasi. Karena kita tahu Makassar juga adalah kota yang sangat-sangat independen warganya. Nah, sehingga untuk mengikuti vaksinasi yang intens tentunya tidaklah mudah. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa Makassar sudah menjelang 94% dan menuju 100%. Dan ekosistem yang ketiga adalah economic recovery, pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi inilah yang sekarang kita harus percepat. Beberapa sistem kita benahi, termasuk sistem smart city kita. Terus kemudian beberapa pelibatan-pelibatan masyarakat yang masih. Kemudian melihat peluang-peluang kerja baru menjadi trigger ekonomi kita sampai bangkit. Dan Alhamdulillah dalam setahun ini kita sudah mengalami rebound ekonomi. Ya, yang tadinya pada saat 2020, ekonomi kita terkontraksi minus 1,27. Dan Alhamdulillah baru saja BPS merilis, Makassar naik menjadi 4,47. Berarti ada kenaikan 5,7%. Dan ini akan naik terus. Saya tadi baru saja ketemu dengan Kanwil Pajak. Dan Kanwil Pajak menyampaikan bahwa perpajakan di Kota Makassar tumbuh hijau. Artinya ditumbuhnya melebihi patas yang ditetapkan. Nah, sehingga ini memberi tanda bahwa kita akan tumbuh terus. Seperti itu update-nya, Mbak Tandri. Ya, kami-kami senang mendengar itu Pak Wali Kota. Pak Wali Kota di tanggal 15 Maret kemarin kan pemerintah Kota Makassar menandatangani MOU untuk kemudian mengembangkan platform Metaverse. Dan ini disebut sebagai kota pertama di Indonesia yang betul-betul fokus dan mengembangkan Metaverse. Bisa dijelaskan lebih lengkap Pak Wali Kota mengenai ini? Kenapa harus sampai ke sana? Kenapa harus Metaverse? Jadi memang Metaverse ini adalah barang baru, yaitu sebuah dunia baru yang diciptakan dengan teknologi yang tentunya akan mempermudah kehidupan kota dan memberikan alternatif-alternatif bagi cara pandang kita terhadap sebuah kehidupan. Nah, kami melihat ada peluang yang sangat baik dari Metaverse. Sehingga pemerintah kota memutuskan untuk membuat atau untuk membawa Makassar menuju kota Metaverse. Yaitu sebuah kota yang kita diciptakan secara virtual yang merupakan duplikasi daripada kota yang ada sekarang. Nah, maka dengan itu kami ingin memperlihatkan bahwa menuju kota Metaverse ini bukan dadakan, tetapi sebuah perjalanan panjang. Sehingga saya minta izin untuk menjelaskan lewat presentasi kami tentang bagaimana proses metamorfosis kota Makassar ini menuju kota Metaverse. Nah, inilah gambaran bahwa Makassar itu bukan start analog langsung loncat di Metaverse. Kami membawa Makassar dengan sebuah transformasi digital. Ya, pada saat kami dilantik, kami langsung mempersiapkan diri dan pada tahun 2015, di tahun pertama kami menjabat di proyek pertama, kami melancong sebuah sistem smart city yang sedikit berbeda, yaitu Makassar Somber & Smart City. Somber ini kata lokal yang memberikan kita sebuah arti, yang memberi nilai dari sebuah smart city, karena smart city is only about the hardware and software. Somber is about the hardware, menyangkut hati, menyangkut budaya. Smart city menyangkut teknologi. Alhamdulillah, selama penyelenggaran pemerintahan daerah dengan sistem Somber & Smart City, Makassar mendapatkan begitu banyak hal yang membuat Makassar ini maju. Di dunia, Makassar Somber & Smart City listing di ranking 80 dari hanya 102 kota smart city di dunia yang diakui. 10 ribuan kota di dunia, hanya 102 diakui menjadi smart city. Dan Makassar listing di ranking 80 di dunia di tahun 2019. Di tahun ini, setelah kami mengalami begitu besar, begitu panjang pelajaran yang kita ambil dari pandemi, maka kalau kita mau unggul, maka kemampuan adaptasi dan kecepatan transformasi Makassar harus kita jadikan menjadi bahagian daripada keunggulan kota Makassar. Maka Metaverse adalah pilihannya, yaitu sebuah dunia buatan lewat virtual, lewat data-data dan big data yang sudah ada, yang insya Allah lewat blockchain, kemudian mengolah semua data secara transparan, dengan respon-respon yang lebih hidup dalam sebuah dunia yang namanya Metaverse. Dan Metaverse itu, Makassar Metaverse itu kami namakan Makaverse. Nah, dengan Metaverse, kita bisa melayani masyarakat 24 jam 7 hari. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan setelah orang istirahat? Yang menjalankan itu adalah sistem yang melayani mereka adalah avatar-avatar yang kita siapkan untuk mengisi ruang-ruang Metaverse ini dalam kota yang namanya Makaverse. Jadi, konggulannya luar biasa sekali. Ya, sehingga saya kira inilah keputusan kenapa Makaverse memilih menjadi kota Metaverse pertama di Indonesia, bahkan sedikit di dunia. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi Pak Wali Kota mengenai Metaverse ini atau Makaverse ini. Tapi lebih detail lagi, saya juga ingin tahu seperti apa avatarnya Pak Dhani Pemanto nanti di sana. Kami akan segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Baik sekali karena penyelenggaran pemerintahan dalam lingkup Metaverse ini tentunya harus melibatkan semua organisasi pemerintahan. Maka dengan itu, tanggal 15 yang lalu, kami membuat namanya rapat koordinasi khusus yang dihadiri oleh semua SKPD, semua BUMD, semua camat dan lurah, semua bidang-bidang, semua seksi-seksi, semua koordinator fungsional, 1.200 orang dalam satu gedung, bukan hanya mereka berrapat koordinasi, karena koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan pemerintah-pemerintah lainnya, tetapi diawali dari edukasi literasi tentang Metaverse. Kami menghadirkan pakar yang memang menjadi bahagian dari ahli Metaverse di dunia, yang kemudian memberikan pencerahan dan contoh langsung di lokasi, agar seluruh SKPD paham, paling tidak mulai paham, saya tidak berani mengklaim paham benar, mulai paham tentang apa itu Metaverse, seperti apa persiapan mereka untuk masuk dalam dunia Metaverse, kemudian apa pikiran-pikiran yang harus disatukan dalam bermetaverse ini. Nah, setelah pembekalan itu, malam hari para SKPD memberikan respon terhadap apa yang dia ketahui tentang Metaverse. Maka dengan itu terjadi interaksi antara ilmu Metaverse dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi, Metaverse itu, atau dunia Metaverse itu, itu harus diisi dengan konten-konten atau kepentingan. Maka seluruh 51 SKPD itu wajib memberikan konten yang akan menjadi bahagian daripada pelayanan publik kita lewat teknologi dunia Metaverse. Hasilnya, tadi pada saat 15 malam, persis jam setengah tiga dini hari, sudah masuk jam, sudah masuk tanggal 16 Maret, dihasilkan ada 108 inovasi yang akan dimasukkan menjadi konten Metaverse untuk mempermudah begitu banyak hal-hal yang menjadi pelayanan publik. Seperti contoh, bagaimana dalam pendidikan kita agar anak-anak kita mengetahui sejarah? Maka dinas kebudayaan akan kemudian merekam sejarah-sejarah Kota Makassar yang memberikan inspirasi yang kemudian ditransformasi ke dalam Metaverse sehingga anak-anak kita bisa mengenal para pahlawan lokal, para pahlawan nasional dengan dunia Metaverse. Bahkan mereka bisa bercakap-cakap dalam tentunya naskah-naskah sejarah dari karakter karena bercakapnya avatar ini itu tentunya berdasarkan naskah perjalanan kalau yang sudah terjadi berarti naskah perjalanan sejarahnya. Nah, itu satu contoh. Contoh kedua di dinas sosial misalnya, kalau ada misalnya orang yang lagi direhabilitasi di tempat yang dikarantina, misalnya narkoba, kemudian orang yang kesehatan jiwanya terganggu, nah, kemudian orang-orang yang tua yang rentan, maka keluarganya nggak usah datang ke sana. Dia dengan VR saja, dia bisa kontak dengan mereka-mereka yang ada di karantina. Itu contoh-contoh kecil. Dan mekanismenya seperti ini. Ini kita namakan Metabolisme Makassar. Makassar Kota Metaverse. Semua memberikan ide dan semua memberikan konten. Dan dari konten itu, kita punya big data masing-masing. Dan the next, kami akan update big data kami agar kami bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik. Seperti itu, Mbak Tandri. Nah, ini menarik ketika Pak Wali Kota sudah menyebutkan kata masyarakat. Karena bagaimana respon masyarakat kemudian, Pak? SKPD mungkin sudah disiapkan, kemudian Pak Wali Kota punya mimpi terhadap Makassar Kota Metaverse. Masyarakat bagaimana responnya? Benar sekali. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Kami mensurvei, setelah kami memviralkan ide ini, maka kami mensurvei, pertumbuhan survei kami adalah 8 persen masyarakat Makassar sangat mendukung dan mengerti Metaverse. 33 persen membuli Metaverse, membuli, bahkan mereka sangat anti-Metaverse. Tentunya mereka sangat kurang pengetahuan tentang Metaverse. Tetapi 59 persen masyarakat Makassar ingin tahu tentang Metaverse. Berarti kalau 59 tambah 8, kita masih punya chance ada 67 persen masyarakat Makassar itu potensi untuk menjadi bahagian yang bisa memanfaatkan Metaverse ini. Memang kalau 100 persen itu tentu perlu waktu. Tapi paling tidak, kami punya data, kami punya data bahwa masyarakat Makassar juga cukup respon. Bahkan kalau kita tanyakan di masyarakat di luar Makassar, pasti hampir 100 persen mereka tidak mengetahuinya. Maka dengan itu kemarin, pada saat apa namanya, kami rakorsus, rakorsus itu diikuti oleh hampir lebih dari 100 ribu anak sekolah SD dan SMP dan diikuti oleh para RTRW dan tokoh masyarakat dan para guru serta masyarakat luas. Kami pergerakan ada 300 ribuan orang yang mengikuti. Walaupun di live streaming ada sekitar yang paling tinggi itu hampir lebih daripada 31 ribu orang yang menonton tapi kalau di sekolah menontonnya mereka bareng-bareng. Jadi kalau 31 ribu kita kali 10 orang saja berarti 310 ribu orang menonton edukasi literasi tentang Makassar. Kira-kira begitu Mbak Tandri. Oke, Pak Walikota nanti akan saya membanyakan lebih jauh lagi apa sih mimpi dan cita-citanya tapi kita harus didatang lebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Anda kembali kami masih berbincang bersama Wali Kota Makassar melalui sambungan virtual mengenai Makassar Kota Metaverse. Pak Walikota ini kan sudah melangkah untuk menjadi sebuah Kota Metaverse sudah mencanangkan diri bahkan penyebutannya sudah sangat jelas kota pertama di Indonesia gitu. Nah, tujuan utamanya seperti apa sih Pak ingin digaungkan seperti apa gitu apakah ini bisa menjadi contoh mungkin bagi kota-kota lainnya atau provinsi lainnya di Indonesia ini? Iya, jadi Pak Tandri tentang Metaverse kalau ini Metaverse ini seperti ruang kosong semua lagi mempersiapkan diri perusahaan-perusaha besar IT di dunia lagi mempersiapkan diri untuk membuat dunia Metaverse-nya sendiri-sendiri kalau Makassar atau kalau Indonesia tidak membuat Metaverse-nya sendiri maka orang lain akan masuk kalau orang lain akan masuk maka kepentingan mereka adalah kita tidak pernah tahu maka dengan itu pembuatan Metaverse Makassar atau Makavers saya kira ini adalah sebuah bahagian daripada membangun ketahanan informasi kita dengan mengisi ruang kosong yang sementara terbuka untuk bisa menahan ya bisa menahan sistem orang luar akan masuk dalam orang luar itu luar Indonesia jadi sebenarnya Makaverse ini adalah sebuah usaha untuk memperkuat ketahanan nasional kita terutama ketahanan bagi anak-anak kita dan generasi yang akan datang kalau tidak orang akan mengisi dan proxy akan masuk ke anak-anak kita sehingga saya mengambil inisiasi mendahului itu tidak lain adalah panggilan hati saya untuk bagaimana mengamankan karena saya beri tanggung jawab Makassar biar Makassar saja dulu dan kemudian Makassar bisa share dengan kota-kota lain atau daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi lain dan kami senantiasa insya Allah kami akan terus mempercepat ini dengan para ahli kami dengan Pak Daniel Syurya sangat intens untuk menyusun segera ini dan kami berharap tanggal 4 April pathway atau blueprint tentang Makassar akan kita diskusikan sudah akan disusun bahkan kita akan sempurnakan dan saya kira kalau Makassar sudah insya Allah berhasil kami target tanggal 17 Agustus sudah ada hal yang bisa dilihat oleh masyarakat yang paling kecil dan sederhana bahwa Metaverse atau Makavverse ini sangat memberi manfaat bagi masyarakat karena platform Metaverse ini atau dunia Metaverse ini bisa memberikan kita sebuah boleh dikata kalau dalam Islam itu namanya manasik karena manasik haji itu adalah latihan menuju haji kira-kira begitu nah ini manasik para wisata kalau kita mau ke Makassar dia pakai VR datanya semua ada di situ kemudian lewat Metaverse dia bisa mengembara ke Makassar sebelum datang jadi manasik nya begitu pun pelayanan publik belum mengerti prosedur dia pakai VR kemudian dia tahu dia berinteraksi dia tanya di dalam dunia Metaverse apa ini apa itu dan seperti apa yang kami buat jadi saya kira Mbak Tandri Metaverse ini kalau kita tidak cepat maka orang lain akan mengisinya demi ketanah nasional biarkan Makassar duluan dan kami akan share kepada seluruh teman-teman di Indonesia terima kasih Pak Pak Wali Kota sangat saya apresiasi karena itu cita-cita yang begitu mulia tapi secara spesifik saya ingin tanya karena Bapak sekarang memimpin Kota Makassar dan sepertinya Anda terus berlari diawali dengan Smart City sekarang berlari lagi menuju ke Metaverse apa sih mimpi besarnya sebetulnya apa sih cita-citanya untuk Kota Makassar Saya kira sama dengan cita-cita kita satu Indonesia se-Indonesia bahwa Indonesia Emas 2045 itu menjadi bahagian dari cita-cita kita kita tidak perlu jangan selalu mau menunggu pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah tidakkah kita pernah berpikir bagaimana pemerintah daerah menyokong pemerintah pusat misalnya dengan inisiasi inisiasi dan inovasi jadi pemerintah daerah seperti yang saya lukakan di Makassar saya tidak pernah mengeluh memang banyak hal-hal yang potensi untuk kita mengeluh karena mengeluh tidak ada gunanya kenapa kita tidak ada balik bagaimana kita membuat Makassar ini bisa membantu Indonesia untuk bisa lebih baik paling tidak diawali dari Makassar kira-kira seperti begitu Mbak Tantri baik Pak Wali Kota terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak atas visi besarnya semoga Kota Makassar selalu jaya yang pastinya selalu bisa lebih maju lagi dan harapannya bisa mensejahterakan seluruh masyarakat di sana dan Indonesia secara keseluruhan terima kasih banyak sehat-sehat selalu Pak Wali Kota dan juga tim di sana demikian perbincangan kita hari ini pemisah semoga kita bisa melihat insightnya kita kembangkan terus bagaimana teknologi bisa mensejahterakan masyarakat terutama bangsa Indonesia sampai jumpa selamat menikmati